Semangat kepada instansi pemerintah, maupun pemerintahan, maupun perkaturan untuk ini loh, kami dari pihak eksekutif, apalagi sekarang ada pihak eksekutif yang mendukung kami Insya Allah itu menjadikan semangat lagi Cuma di jelaskan oleh Dapak Heri, kami menggunakan 12 meter Dan selama kami di DPRN, baru khusus untuk Arbota Dewan yang menggunakan 7 meter Heri yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Mataram pagi tadi di kantor DPRD Kota Mataram Untuk sosialisasi terhadap perencanaan pelaksanaan tes urin serta kerahasiaan dari hasil tes urin tersebut Namun heri tersebut berubah menjadi penyelenggaraan tes urin Saat sejumlah anggota Dewan menyetujui agar tes urin langsung dilaksanakan pada hari ini Mengingat kesibukan kalangan Dewan Kota Mataram saat ini Dari 35 keseluruhan anggota Dewan Kota Mataram, 7 diantaranya tidak ikut dalam pelaksanaan tes urin Hal ini diakui oleh Ketua DPRD Kota Mataram, M. Zaini Sudah ada izin, namun akan tetap dilaksanakan tes urin Mengingat kantor DPRD Kota Mataram bukan hanya bagi kalangan legislatif Namun juga seluruh staff eksekutif yang ada di kantor DPRD Kota Mataram Akan dilaksanakan tes urin dalam waktu dekat Benarnya kita nanti akan bersurat untuk melakukan tes ini Tapi kan teman-teman harus sekarang ya Kita mau bilang kan pimpinannya Untuk yang belum dites ini gimana? Nanti saya menyusur Karena kan mereka sedang ada tugas Ada juga yang Teman-teman itu kan gak tau juga yang lain itu kan gak tau hari ini akan dites gitu ya Karena teman-teman tadi meminta harus sekarang, harus sekarang ya Kita pimpinan mengatakan Tapi Tentunya Dewan Kota jadi pioner Tapi untuk informasi ini nanti dirilis kapan? Hasil dari informasi dari BNN sendiri kapan dikeluarkan untuk Kita menikmati harus cepatnya kalau bisa ada Sehingga Ini kan dikitamen dari positifnya Kalau saya melihat Karena kan kita melihat ini Positif Bahwa ketujuannya Bahkan itu bukan hanya Kota Mataram Suruh Indonesia undang-undang mengatakan bahwa kita harus bebas narkoba Lebih lanjut M Zaini menegaskan Jika tes urin yang dilaksanakan oleh pihaknya Sebagai bentuk kepedulian terhadap program pemerintah Kota Mataram Untuk wilayah perkantoran dan pendidikan bebas narkoba Sehingga dirinya berharap Tes urin yang dilaksanakan oleh pihaknya dapat menjadi pioner Bagi kalangan dewan lainnya di Nusa Tenggara Barat Ribuan TV 9, Mataram